Verifikasi identitas yang kita lakukan kemarin itu udah disetujui Oke sesuai dengan judul ya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar akun di broker EUX Markets ya Jadi beberapa hari yang lalu itu ada temen kita yang komentar di video youtube saya Agar saya membahas broker EUX Markets ini ya apakah broker ini itu bagus atau tidak Nah berhubung saya memang belum punya akunnya segaligus aja ya temen-temen kita akan coba bahas terlebih dahulu bagaimana cara daftar akun di broker ini ya Sebelum kita membahas lebih detail tentang broker EUX Markets ini Dan setelah saya cari tahu di wikifx ya ternyata skornya itu cukup tinggi ya yaitu 7,35 Walaupun disini kalau kita lihat untuk regulasinya itu dia hanya memiliki regulasi tier 3 ya Tidak ada regulasi tier 2 ataupun tier 1 Tapi walaupun begitu skornya itu bisa dibilang cukup tinggi ya guys ya untuk sekelas broker yang hanya memiliki regulasi tier 3 seperti ini Dan setelah saya coba lihat-lihat kemarin ya tentang broker EUX Markets ini ya saya juga kena iklan dari broker ini Ya ternyata memang broker ini juga udah mulai menyasar market yang ada di Indonesia Mereka juga udah memfasilitasi kita dengan bahasa Indonesia ya guys ya Itu sekilas aja tentang broker EUX Markets ini karena untuk penjelasan lebih detailnya videonya akan saya buat terpisah ya Kita akan review bareng-bareng tentang broker ini Nah di video kali ini kita khusus akan membahas bagaimana cara daftar akun di broker ini Nah caranya temen-temen bisa langsung klik aja link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya Setelah temen-temen udah klik link tersebut maka kalian akan langsung diarahkan ke halaman websitenya ini Kalau nanti halaman websitenya itu berbahasa Inggris maka temen-temen bisa ubah terlebih dahulu halaman websitenya ini menjadi bahasa Indonesia Ya kalian tinggal klik aja logo ini Nah disini itu ada beberapa pilihan bahasa ya dan salah satunya adalah bahasa Indonesia Kalian tinggal klik aja bahasa Indonesia maka nanti bahasanya berubah menjadi bahasa Indonesia Ya kemudian kalian tinggal klik aja daftar Nah setelah udah kita klik daftar ya maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya Jadi disini untuk daftar pertama seperti biasa kalian tinggal isikan aja asal negara kalian ya disini insi Indonesia Nah kemudian kalian isikan surel ya ataupun alamat email aktif kalian Kemudian kalian buat kata sandi untuk akun EUX market kalian Kalau udah kalian tinggal klik setuju lalu kalian klik submit Oke maka register has been create successfully Nah selanjutnya kalian tinggal verifikasi email yang udah kalian daftarkan ini ya Kita akan mendapatkan email konfirmasi seperti ini ya Kalian tinggal klik aja button konfirmasi ini Oke maka kita langsung diarahkan ke halaman ini ya Verifikasi email berhasil Selamat email anda telah berhasil di verifikasi Nah kemudian kita tinggal klik masuk Nah kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya Kalian tinggal isikan aja alamat email dan juga password yang udah kalian buat tadi Nah kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya Jadi di atas ini itu ada identitas pengguna kita Kemudian disini kita itu tinggal memilih akun apa yang ingin kita gunakan Nah untuk pembahasan detail tentang jenis akun ini ya Videonya itu kita akan buatkan ke depan ya guys ya Jadi disini sebagai contoh kita akan coba buka akun standar mereka aja ya Kemudian kita scroll ke bawah Nah disini kita disuruh untuk memasukkan nomor ID card kita Ataupun nomor KTP kita ya Kalian tinggal isikan aja nomor ID card kalian terlebih dahulu Nah setelah teman-teman udah mengisi nomor ID KTP kalian Ya kalian akan diarahkan ke halaman ini ya Jadi kalian disini harus upload foto KTP kalian ya Kalian bisa foto langsung ataupun unggah melalui galeri kalian ya Oke disini saya akan unggah terlebih dahulu Oke jadi tadi sedikit ada kendala ya guys ya Jadi kalau misalnya teman-teman itu gak bisa upload foto KTP kalian ya Melalui galeri Berarti kalian harus foto langsung KTP kalian ya guys ya Nah kalau udah kita tinggal klik aja melanjutkan Nah setelah kita udah klik lanjutkan ya Maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya Jadi disini itu teman-teman harus mengisi informasi dasar dari diri kalian ya Misalnya nama depan kemudian nama keluarga ya Nama keluarga ini nama belakang kalian Kemudian surel ini udah terisi otomatis ya Alaman email kalian Lalu tanggal lahir kalian juga harus kalian isi ID card ini juga udah terisi otomatis ya Kemudian untuk phone number ini juga harus kalian isi ya Alamat ini harus kalian isi sesuai dengan alamat yang tertera di KTP kalian ya Provinsi, negara tempat tinggal, kode post kalian dan juga karir ya Karir ini kalian isi Apakah kalian saat ini seorang pedagang, karyawan, freelancer Nah kalau udah kalian tinggal klik konfirmasi Oke setelah kita udah mengirimkan informasi dasar kita tadi ya Kita akan diarahkan ke halaman ini ya Detail data kita tadi itu udah berhasil dikirim Biasanya hanya membutuhkan 3-15 menit bagi kami untuk menyelesaikan cek yang diperlukan Kita tinggal tunggu aja ya data-data kita itu diverifikasi oleh pihak EUX marketnya ya Oke setelah menunggu kurang lebih 4 hari ya guys ya Kita mendapatkan email dari broker EUX market ini Bahwasannya verifikasi identitas yang kita lakukan kemarin itu udah disetujui ya Dan disini kenapa kok bisa lama banget ya Sampai 4 hari kita nunggu baru disetujui Nah ini menurut saya karena ketika saya buat video ini Itu sedang momen libur nataru ya guys ya Kenapa kelamaan ya Karena mungkin karyawan dari broker ini itu libur juga ya Nah begitu saya cek di client area dari broker ini Seperti yang teman-teman lihat Disini kita udah bisa membuka akun ya guys ya Nah kalau udah diverifikasi Ya kalian tinggal pilih aja akun mana yang ingin kalian buka ya Ada beberapa akun yang bisa teman-teman buka Ada akun standar ya Standar plus Akun raw ya dan sebagainya Kita disini contohkan aja buat akun standar Kita tinggal klik aja buat akun Kemudian kita diarahkan ke halaman ini lagi ya Kita tinggal klik aja standar yang ini ya Yang atas ini kita klik akun MT5 Kemudian disini untuk servernya itu udah default ya Jadi kita hanya bisa menggunakan MT5-nya aja Kemudian untuk mata uangnya itu juga udah default USD Kemudian untuk tipe akun standar pengaruh ya Ataupun leverage ini bisa teman-teman gunakan beberapa fitur leverage ya Maksimalnya itu adalah 1 banding 3000 Nah kita disini akan coba open 1 banding 500 aja Kemudian silahkan teman-teman buat kata sandi untuk akun trading kalian ini ya Nah kalau udah kalian tinggal klik konfirmasi Nah setelah itu maka selamat ya Anda telah berhasil membuat akun perdagangan Ya disini juga ada nomor akun kita Jadi yang akan dikirim ke email kalian itu cuman ID MT5 kalian ya Sementara untuk password kalian itu kan tadi kalian buat sendiri Nah itu kalian yang simpan sendiri Karena gak akan dikirim bersamaan dengan ID MT5 tadi ya Oke disini kita tinggal close aja akun ini Nah setelah itu kita langsung diarahkan ke halaman ini ya guys ya Nah seperti yang teman-teman lihat Kita udah berhasil membuka akun trading kita Oke demikian aja ya video bagaimana cara daftar akun di broker UX Market Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya